KPU Magetan melantik 90 anggota PPK setelah mengikuti seleksi pendaftaran serta tes CAT dan tes wawancara yang digelar beberapa minggu lalu. Dari anggota yang dilantik tersebut, 30% diantaranya wajah baru. Sebanyak 99 anggota PPK telah dilantik KPU Magetan selasa pagi. Melantikan dengan mengenakan pakaian adat ini dihadiri para pejabat Pemka Magetan termasuk peti GITNI Polri. Melantikan dengan mengenakan pakaian adat ini dihadiri para pejabat Pemka Magetan termasuk petinggi TNI Polri. Usai dilantik, mereka ditugaskan sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan di 18 kecamatan di Kabupaten Magetan, masing-masing kecamatan ada 5 anggota. Sedangkan dari total 90 anggota PPK yang dilantik ini, 30% wajah baru dan 60% anggota lama pada pemilu Pilpres 2024 lalu. Ketua KPU Magetan berharap setelah dilantik mereka bisa menyesuaikan dan mendalami aturan-aturan tentang Pilkada, sebab dalam waktu dekat akan ada pelaksanaan Pilgub Jatim dan Pilkada Magetan. Di sisi lain, para anggota PPK wajib mengikuti BIMTEK dan seluruh arahan, baik KPU daerah, KPU provinsi, maupun KPU pusat. Teman-teman yang terpilih dari angkota PPK memang sudah tekanan untuk memiliki integritas yang tinggi, kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada serta tahun tahun 2014-2019. Utamanya adalah kolaborasi dengan stakeholder semuanya. Utamanya kalau tingkat samatan itu kan dengan pokok punca, dengan pokok masyarakat, dengan teman-teman media, ya saya harapkan dijaga komunitasnya dengan baik, dengan koordinasinya dan baik. Kalau kita lolos kemarin, itu 10, kalau yang kemarin belum dihitung, itu ibaratnya gini, petahana yang masih kita pilih lantung-melanjutkan itu ada 60-70 persen. Jadi yang 30-40 persen itu otomatis ukur dari sini. Kami sendiri memang nanti tanggal 19-20 itu nanti akan mengadakan orientasi tugas terkait dengan PPK baik yang baru ataupun yang incumbent, itu nanti ada orientasi tugas, bintek seperti itu, disarangan nanti 19-20 itu. Sementara sebelum lolos menjadi anggota PPK, mereka mengikuti proses seleksi yang dilaksanakan KPU Magetan beberapa bulan lalu. Selain itu mengikuti tes CAT hingga tes wawancara. Heru Kuswantong, CDV Magetan